Tidak apa-apa, tapi kalau tidak apa-apa, sudah kami dinyalakan. Sebelumnya, di sini ada yang sudah tahu belum sekarang kita mau ngapain? Kita mau apa? Kalau dilihat dari nama kelihatannya, KBSI, Klinik Bahasa dan Sastra, kira-kira kita mau ngapain? Ada yang tahu nggak? Boleh silakan langsung on mix saja. Coba, ada yang tahu nggak? Siapa? Silakan, ada yang tahu? Mau diskusi, T. Iya, betul. Terima kasih yang sudah jawab. Jadi, saya kasih tahu aja nih ya. Kalau ada yang belum tahu, tak kasih tahu. Jadi, KBSI itu Klinik Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi, di sini kita secara garis besar akan membahas, mengulas, atau mengupas tentang bahasa dan sastra. Nah, pada ruluhnya hari ini, topik yang akan kita bahas yaitu bahasa asing memang Indonesia, bahasa Indonesia terasingkan. Menarik, kan? Nah, tentunya kali ini kita mengundang pemateri. Pemateri yang luar biasa. Yaitu, Bapak Egy Arief Rahman, SPD. Nah, sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan. Silakan disimak ya. Nama, Egy Arief Rahman, tanggal lahir 9 November 1991, asli Bandung. Diwayat pendidikannya SD, SD Yayasan Artikan Sunda. SMP-nya SMP K-98, SMA PGII-2. Kemudian, kelihatan di FKIP UMPAS. Dilanjur Pas Kasarjana UMPAS di tingkat akhir. Nah, kemudian, organisasi yang pernah beliau gilipi adalah Kimpunan Mahasiswa Bahasa Sastra Indonesia, FKIP UMPAS, dan Dewan Perwakilan Mahasiswa FKIP UMPAS. Nah, kegiatan beliau ini sebagai guru, sebagai sutradara, dan sebagai penggiatan sastra. Udah lumayan kenal ya sama Pak Egy ini. Semakin dekat. Sebelumnya, mari kita sapa-apa dulu ya. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas. Jangan Bapak ya, Teteh. Akang. Saya nggak mau dipanggil Bapak. Akang. Akang aja. Oh, baik. Belum tua kok. Oh, belum tua. Masih mudah ya, Pak. Akang aja, Akang. Gimana, Kang? Kabarnya, Kang? Alhamdulillah, baik. Ya, walaupun sedikit agak, apa ya, badannya kurang enak, tapi insya Allah baik berjumpa dengan kawan-kawan mahasiswa PBSI yang luar biasa jadi luar biasa ini. Semangat. Oh, insya Allah. Selamatila, Bapak. Bapak, sekarang kesibukannya, kalau boleh tahu, kesibukannya sedang apa ya, Pak? Akang, ah. Jangan Bapak. Oh, iya. Maaf. Iya, teman-teman. Terima kasih. Kesibukan saya masih karena seorang guru yang mengajar. Setelah mengajar, Alhamdulillah sedang mengikuti proses kuliah PPG, profesi pendidikan guru beberapa bulan ke depan. Jadi, mohon doanya mudah-mudahan dilancarkan dan lulus agak tersertifikasi dan menjadi guru yang profesional. Amin, amin, amin. Baik, Kang. Tidak berlama-lama lagi ya, Kang, ya. Kita langsung saja. Saya di sini akan membuka materi yang luar biasa dari materi yang tidak kalah luar biasanya juga ya. Yaitu Kang Egy. Kepada Kang Egy, apakah sudah siap? Insya Allah, siap. Baik. Dihar silahkan, Kang. Baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat awal dalam pembuka ini bahwa saya akan mulai dengan apa ya. Karena kadang kalau sudah berhadapan dengan adrenalinnya, apalagi mahasiswa-mahasiswa hebat, maupun ada mahasiswa baru maupun mahasiswa yang sudah lama, yang sudah tingkat akhir. Jadi kalau saya berhadapan dengan mahasiswa, beda saja adrenalinnya. Serasa lebih mudah, tertantang, ingin berdiskusi, ingin memecahkan masalah, problem solving, dan lainnya. Jadi terima kasih kawan-kawan pengurus HMBSI yang telah mempercayakan saya untuk mengundang saya juga untuk berdiskusi dengan teman-teman. Judulnya kita berdiskusi ya, jadi bukan saya sebagai keynote speaker atau apapun kita berdiskusi, jadi ada beberapa arah. Terima kasih kawan-kawan HMBSI, kawan-kawan mahasiswa juga, hidup mahasiswa tetap berkarya, tetap punya sebuah energi untuk berjuang. Dan saya juga menyapa ada kawan-kawan demisioner HMBSI, ini ada senior-senior saya, ada teman-teman sejawat, ini tadi ada Teh Aisyah, Kang LG, Muhammad Irfan dari Subang, Alhamdulillah. Pisa bergabung, rupanya ini nanti kita akan sharing bersama kawan-kawan semuanya. Bagaimana ini kabarnya baik semuanya? Kawan-kawan, ya. Ini mahasiswa baru semua, atau ada yang sudah lama? Alhamdulillah, Pak Nidhi. Oh, ini Teh Aisyah nih, ini angkatan 2006 ya, Teh Aisyah ya? Astagfirullah, tua banget. Ini Teh Aisyah 2008, ini kalau di HMBSI, beliau itu di Departemen 4, beliau itu ya, kalau tidak salah. Ada Kang LG juga, ini guru-guru hebat semuanya disini, terima kasih. Kang LG Damang? Kampes, Kang Damang. Alhamdulillah, ya. Ini Kang LG angkatan 2014 ya. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah SWT. Baik, teman-teman, kita mulai saja diskusi kita. Saya mendapatkan tema yang sangat luar biasa, ngeri-ngeri sebenarnya ini temanya. Semoga tidak terjadi, tapi ini memang harus dipastikan dan harus dipecahkan apabila masalah itu terjadi. Saya tidak bisa share screen, mohon dibantu oleh Tehasna untuk share screen. Saya buat salin dia, ya sedikit lah. Saya buat beberapa materi, garis besar saja disalin dia, mohon ditampil. Sebentar ini ada Kang Heri, 2001 aduk semua. Baik, Kang. Unten nanti bisa di share screen sama moderator. Oh, iya, iya. Boleh, siapapun yang share screen. Karena saya bukan host dan co-host, tidak bisa share screen. Baik, sudah bisa di share screen. Ini teman-teman mudah-mudahan tidak tegang. Saya harap sih membuka kamera semuanya. Saling mengenal begitu ya. Mudah-mudahan bisa buka kamera semuanya. Bisa aktif juga nantinya dalam open mic. Tidak di mute begitu ya. Sebentar ya, Kang. Siap. Pirlik. Sekarang. Sekarang. Seperti hati tersebut. Sekarang. Sebenarnya. Sebenarnya. Sambil menunggu kawan-kawan, jadi tema yang diberikan oleh para pengurus memang itu harus dikaji mendalam apalagi kita sebagai guru basunisya dan salon guru basunisya ini penting menjadi sebuah tanggung jawab di pundak kita terhadap bahasa Indonesia. Ini penting sekali karena bahasa Indonesia itu sebagai fondasi dasar dan tanggung jawab kita sebagai guru basunisya untuk menularkan virus-virus baik terhadap bahasa Indonesia ini pada nanti peserta didik atau siswa-siswa. Saya yakin beberapa puluh persen, 80-90 persen kawan-kawan mahasiswa berniat jadi guru walaupun ada beberapa persen nantinya tidak berniat jadi guru tapi saya yakin lebih banyak memang berniat menjadi guru basunisya maka ini penting sekali menularkan hal-hal baik, hal-hal positif mengenai bahasa dan sastra Indonesia. Ada teman-teman sekarang yang di semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya pesan saya cari gali ilmu mendalam untuk bekal nanti gitu karena itu sangat penting sekali untuk nanti ditularkan untuk nanti ditransfer pada peserta didik atau anak-anak kita. Sudah nampak tapi sudah di-share tapi belum nampak ya. Masih si Tafadla has started screen sharing, ya atau di saya saja. Jadi teman-teman sudah nampak? Belum ya? Ah ini ya. Baik. Bisa di F5 saja di slide 2. Baik. Saya membuat beberapa catatan di salindia, tidak terlalu banyak karena intinya pertemuan kita kali ini adalah untuk berdiskusi, membahas mengenai tema ini. Saya rasa memang para pengurus KBSI, di HMBSI, memunculkan tema ini tidak serta-merta asal gitu ya. Tentunya ada kajian, ada keresahan, ada pemikiran terhadap hal ini sehingga muncul di tema tersebut. Belum muncul, teh. Di yang lain sudah muncul belum ya? Atau di saya saja belum? Oke. Tadi belum, oh ini belum ya. Kita masih menunggu kawan-kawan untuk di share screen. Kawan-kawan sudah sering mendengar salindia. Ada yang, atau ada yang baru mendengar atau ada yang baru tahu, salindia itu. Saya mau tanya nih, salindia sudah kenal dengan kata salindia? Baru mendengar. Sudah. Sudah ya? Sudah. Ada yang baru mendengar, ada yang sudah. Salindia itu ya padanan kata atau bahasa Indonesia dari PowerPoint gitu ya. Kita kan sering menyebutnya itu PowerPoint, PowerPoint, PowerPoint. Ya betul, tidak salah juga karena itu sebagian dari resapan bahasa Inggris. Bukan resapan, tapi masih dalam bentuk bahasa Inggris. Tapi ketika di bahasa Indonesia kan kita sudah punya, yaitu salindia. Nah itu kita harus apa ya? Harus membiasakan, walaupun kadang awalnya memang rada kumahanya, salindia. Cenah di telinga. Padahal memang itu yang jadi. Baik, sudah ini ya, sudah nampak. Walaupun belum di slideshow semua, tapi tidak apa-apa. Tapi masih enable editing ini. Masih proses kah di laptop. Post-nya. Baik. Kalau ada kawan-kawan yang bukan dari orang Sunda, mohon maaf. Nanti kalau ada bahasa saya yang tercampur Sunda, maaf. Karena kadang kedui bahasaan saya tidak bisa lepas gitu ya. Apalagi bahasa Ibu, bahasa Sunda sebagai bahasa pertama. Jadi sok enakun, weh. Tiba-tiba spontan. Jadi mohon maaf bagi kawan-kawan yang bukan dari Jawa Barat atau Sunda gitu ya. Mohon dimaklumi. Baik. Sudah bisa dimulai ini, Teteh. Hoss. Bisa ya? Dari baik. Sudah nampak di teman-teman. Sudah nampak di teman-teman ya. Jadi temanya bahasa asing meng-Indonesia, bahasa Indonesia terasingkan. Ini saya rasa tema yang tadi kata saya ngeri. Agak ngeri juga kalau iya ini terjadi. Tapi mudah-mudahan tidak. Maka saya awali dengan pertanyaan bahaya atau biasa saja. Ketika bahasa asing sudah meng-Indonesia, dalam artian bahasa asing sudah dipakai oleh penutur-penutur atau orang-orang Indonesia, sedangkan bahasa Indonesia terasingkan di rumahnya sendiri. Ini bahaya atau biasa saja. Pertanyaan ini memang akan berbeda jawabannya dari masing-masing pandangan. Ada yang mengatakan, ya bahaya, Kang. Karena ini lama-lama bahasa Indonesia tidak digunakan dan hilang saja. Ada yang mungkin mengatakan, biasa saja. Ini kan soal globalisasi. Harus globalisasi, harus yang mendunia tentang sebuah bahasa, bahasa ini. Jadi pendapat ini, pandangan ini sah-sah saja. Tapi kita sebagai guru bahasa Indonesia harus ada situasi waspada. Wah, kenapa, Kang? Kita harus waspada. Ya, waspada. Kita tidak mau kecolongan seperti Singapura. Di Singapura itu ada yang aneh, di negara tetangga kita itu. Singapura itu, bahasa nasional itu Singapura. Secara rumpun, kita masih tetangga. Selain dengan Malaysia, di sana ada Melayu, walaupun banyak Melayu, India, Cina, dan yang lainnya. Dan mereka jajahan-jajahan Inggris. Mereka punya bahasa Singlis. Jadi sebut bahasa Inggris, muridnya tidak juga Singlis. Tapi yang saya aneh adalah lagu kebangsaan mereka adalah bahasa Melayu. Ini jadi bertolak belakang ketika bahasa nasionalnya Singlis, tapi lagu kebangsaannya Melayu. Harusnya kalau lagu kebangsaannya Melayu, bahasa nasionalnya Melayu. Nah, ini adalah bukti bahwa dulu seperti itu. Bahasa Melayu semakin hilang di sana. Digantikan beberapa para pendatang atau para yang termasuk pemerintah. Nah, di Indonesia itu tidak boleh terjadi. Mengapa? Saya katakan bahaya kalau memang bahasa Indonesia itu terasingkan. Nah, di slide selanjutnya, di slide selanjutnya saya menulis, kawan-kawan di Salindia ini, saya menulis berdasarkan hasil literasi dan pandangan saya. Jadi, kalaupun nanti ada yang tidak sepakat, itu sah-sah saja karena ini merupakan pandangan saya sebagai pembaca. terhadap literasi-literasi yang saya baca, literatur-literatur yang saya baca dan saya simpulkan. Ya, di halaman selanjutnya belum muncul. Bahaya atau biasa saja di halaman selanjutnya. Jadi, kalau bahasa Indonesia tadi saya lanjutkan, kalau bahasa Indonesia terasingkan bahkan nanti tidak dipakai dan punah, itu menurut saya bahaya. dan bahayanya sudah laten menurut saya begitu ya. Ini hal yang memang tidak boleh sampai terjadi. Di halaman kedua, teh. Sudah berubah di teman-teman. Ini ada yang sedang berbahasa tadi. Aduh, sudah di mute. Baik, sudah berganti slide-nya? Belum, Kang. Belum ya? Sabar, sabar, sabar. Mungkin ada kendala di teman-teman. Oh, belum, kata Teteh Aisyah. Ya, baik. Maka saya teruskan tadi, seandainya bahasa kita terasingkan bahkan punah ini bahaya. Saya menulis bahwa, saya menyatakan bahwa bahasa Indonesia itu adalah warisan. Nah, hakikatnya warisan itu amanah. Dari lelukur, orang tua kita, dari nenek moyang yang harus dijaga sesuai. Saya tempatkan bahasa ini sebagai warisan, ya memang karena sesuai amanat yang tercantum dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dibutuh ketiga, bahwa menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, saya rasa itu sudah sangat jelas sebagai warisan. Warisan yang memang hakikatnya harus dijaga. Kalau, maaf, teman-teman yang beragama Islam, mengenal hukum waris itu memang sangat dinyatakan penting ngerali. Seseorang harus memahami hukum waris, bagaimana amanatnya agar adil, dan yang lainnya. Nah, maka saya hubungkan dengan bahasa Indonesia. Ini sebuah warisan yang harus kita jaga. Pertanyaannya siapa yang harus menjaga? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang harus dijawab secara personal masing-masing. Siapa yang harus menjaga? Apakah saya, seorang Egi, dikenai kewajiban untuk menjaga amanah warisan ini? Apakah saudara, teman-teman, Hasna, De La Rosa, Ferli, Sita, Nadia, Rika, dan yang lainnya? Apakah termasuk orang-orang yang harus menjaga? Nah, ini secara personal kita yang harus membahas. Bagi saya, bahwa mereka yang lahir di tanah air Indonesia, yang mendengar bahasa ibunya, baik bahasa sukunya atau bahasa Indonesia, dan yang lainnya, terus yang minum airnya Indonesia, yang menghirup oksigen dari pohon-pohon di Indonesia, ya saya rasa wajib. Itu indikasinya. Itu ciri-cirinya kita wajib atau tidak menjaga. Nah, permasalahannya bahasa Indonesia ini, bahasa Indonesia yang mana yang harus dijaga? Nah, sesuai kesepakatan di Kongres Bahasa dan yang lainnya, maka bahasa yang sesuai dengan kaidah, KBBI, dan yang lainnya, itu sebenarnya yang harus menjadi warisan yang dijaga oleh kita. Nah, hakikatnya warisan ini kan amanah. Yang namanya amanah itu kita diajarkan untuk dapat memegang teguh amanah. Ketika kita tidak bisa memegang teguh amanah, kita termasuk orang yang berkhianat. Ini yang paling saya takutkan seperti itu. Nah, fenomenanya ketika saya mengajar di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP, bahwa mengajarkan bahasa Indonesia itu kan dulu jaman UN ya, pernah teman-teman merasakan UN. Ada UN bahasa Indonesia dan yang banyak yang menganggap enteng bahasa Indonesia. Padahal nanti banyak yang tidak lulus di bahasa Indonesia. Saya selalu katakan, nah untuk apa belajar bahasa Indonesia? Saya, iya Pak, agar UN-nya lulus, Pak. Kalau UN nggak lulus, kami gimana nggak lulus? Padahal saya mengatakan bahwa belajar bahasa Indonesia itu bukan sekadar menyiapkan ujian nasional. Saya selalu tekankan itu pada siswa-siswa saya. Bahwa belajar Indonesia itu sebagai upaya menjaga harga diri kita. Karena bahasa Indonesia itu ya harga diri bangsa. Seseorang akan tidak punya harga diri secara nasional, secara bangsa ketika memang bahasanya sudah hilang. Seandainya nanti nama negara diganti dengan bahasa Inggris, Spanyol, dan yang lain saya rasa tidak ada harga diri bangsa. Semua tersusun oleh bahasa Indonesia. Kesusastraan, proklamasi, catatan-catatan, dan yang lainnya itu memang tersusun bahasa Indonesia. Walaupun memang kalau berbicara tentang sejarah, bahwa bahasa Indonesia itu tidak ujuk-ujuk bahasa Indonesia. Tiba-tiba ada. Ada sebuah proses dari bahasa Melayu dan yang lainnya. Kan bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu, ya betul tidak teman-teman? Kawan-kawan, betul ya? Takut saya salah dari bahasa Melayu atau dari bahasa mana ya? Kira-kira. Ada yang bisa berpendapat mungkin? Asal-mu'asal bahasa Indonesia akarnya dari mana sih? Barangkali ada yang open mic, ada yang unmute. Sepakat, bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu awalnya? Sepakat. Sepakat. Sepakat, ya menurut sejarah seperti itu. Bahasa Melayu ya. Bisa dikatakan ada istilah lingua perangka. Lingua perangka itu adalah bahasa keseharian, bahasa pengantar. Bahwa Indonesia itu dulu kan memang dikenal sebagai jalur perdagangan. Bahkan beberapa bahasa kita juga terpengaruhi oleh bahasa Arab, bahasa Portugis, dan yang lainnya. Tapi secara umum bahwa bahasa kita memang berakar dari bahasa Melayu, lingua perangka, atau bahasa pengantar. Dimana bahasa Melayu itu tidak ada undak usuk. Tidak ada tingkatan. Jadi bahasa Melayu pada saat itu, dan sekarang bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa Nasional, bahasa yang tidak mempunyai tingkatan atau serata sosial. Nah, beda dengan bahasa suku kita. Seperti Sunda, Jawa, itu kan mengenal bahasa serata sosial atau kasta. Mengenal beberapa bahasa. Ya kalau di bahasa Indonesia, ya kalau makan, makan. Kita ke orang yang lebih tua, ya makan. Ke orang sebaya, makan. Ke bawah, kita makan. Tapi kalau di Sunda kan ada nedak. Kalau untuk kita nedak, kalau kita menawarkan tuang. Ada juga tingkatan yang kasar, dahar, dan yang lainnya. Nah, di bahasa Indonesia tidak mengenal itu. Maka memang bahasa Indonesia itu dipilih menjadi bahasa persatuan salah satunya itu. Tidak memandang serata sosial, tidak memandang sebuah tingkatan. Semuanya sama. Dan bahasa Indonesia itu easy listening. Bahasa Indonesia itu easy listening. Enak didengar, tidak terlalu ribet dalam melafalkan. Seperti kita kalau belajar bahasa Arab, bahasa Quran, ada yang disebut Tajrid, Makharijul Huruf. Bagaimana cara mengeluarkan huruf? Sulit sekali. Membedakan Do dan Zo. Membedakan Alif, A, dan Ain. Di bahasa Indonesia tidak ada. Bahasa Indonesia itu cukup mudah. Di fonologi kita belajar, ada yang disebut Bilabial. Bilabial itu huruf yang memang diproduksi ketika bibir atas dan bibir bawah bertemu B. Ketika kita calangap, nyebut B, enggak bisa. Tapi itu sudah diatur dan itu sudah ada di organ-organ komunikasi kita. Tidak sulit. Tapi kalau kita suaranya huruf kan itu sangat sulit. Sulit. Bukan tidak mungkin sulit. Tapi di bahasa Indonesia secara terlatih kita mendengar dan itu otomatis selama kelamaan produksi alat komunikasi kita atau suara kita itu otomatis. Maka menjawab siapa yang harus menjaga sepertinya. Ini sepertinya menurut saya itu semua. Di slide selanjutnya, teh. Di slide selanjutnya bisa dipindahkan. Ada Kang Heri, ya Allah. Saya menyapa dulu kakak saya. Ada Kang Heri Nurdiansa, Kang Damang. Kang Heri, angkatan 2001. Atau dari dua, saya lupa, Kang. JIN ada Kang Heri. Keluarai bukuan, JIN. Kamang, Kang. Ya Allah, ada Kang Heri. Kang, beli pada nambihan atau, Kang? Kita emang nggak. Nguping ke nungkul, Gi. Siap, Kang. Ada Kang Heri, teman-teman, kawan-kawan. Ini kakak kita, ya. Ya, beliau penulis di Pikiran Rakyat. Tulisannya banyak di Koran Pikiran Rakyat. Jadi, kawan-kawan bisa membaca, ya. Baik. Saya katakan bahwa bahasa itu erat kaitannya dengan budaya. Bahasa itu bagian dari budaya tentang kebiasaan bertutur si penutur. Jadi, korelasinya sangat-sangat erat sekali bahasa dengan budaya. Karena budaya itu kan sebuah kebiasaan, tindak, tanduk, sikap seseorang, keseharian dalam melakukan verbal, gesture, dan yang lainnya. Maka bahasa pun saya rasa kaitannya dengan budaya sangat erat. Budayanya hilang, bahasanya hilang, atau sebaliknya bahasanya hilang, atau budayanya hilang. Lanjut, teh. Enter, teh. Di bahasa ini, ada istilah yang mengatakan bila bahasa punah, maka budaya pun akan menyap. Karena bagian dari kebiasaan sudah tak dibiasakan dan menjadi pembiasaan. Itu menurut saya. Jadi, bahasa itu akan punah ketika si pemakai tidak mau berbahasa itu. Jadi, saya yakinkan bahasa akan punah. Punah dalam artian hilang. Mengapa? Karena si pemakai sudah tidak mau menggunakan bahasa tersebut. Lama-lama ya hilang. Ya terbukti beberapa bahasa suku di Indonesia ada beberapa yang hilang. Karena memang sudah tidak ada pemakainya. Makanya tadi konsep bahasa sebagai warisan itu harus turun-temurun pada regenerasi kita. Jangan berhenti di kita. Kalau berhenti di kita, generasi selanjutnya tidak akan mengenal bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia akan hilang. Itu maksud saya mengapa saya tuliskan bahwa bahasa itu sebagai warisan. Yang perlu dijaga. Harus dijaga. Nah, di sini, kebahasa itu ada sebagai kebiasaan budaya. Yang dibiasakan. Dan menjadi sebuah pembiasaan. Bahwa kalau kita lihat anak bayi, kita selalu berkomunikasi dengan bahasa. Mungkin anak bayi mendengar bahasa ibunya. Ada yang bahasa ibunya itu dari suku, bahasa Sunda, bahasa Jawa, Betawi, dan lainnya ada juga yang bahasa ibunya langsung bahasa Indonesia. Walaupun nanti kedua ibunya. Ada dua bahasa yang spontanitas bisa digabungkan dan yang lainnya. Walaupun dalam keadaan formal, itu tidak dianjurkan untuk dui bahasa. Memang harus menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Yang digarisbawahi adalah kebiasaan kita itu, budaya kita yang baik itu yang berbahasa yang baik. Maka kita dikenal oleh masyarakat dunia adalah orang yang sopan, yang santun berbahasanya. Karena bahasanya enak, nikmat. Dan bahasa ini nanti berkaitan dengan gestur. Kenapa turis-turis Eropa dan yang lainnya kalau ke Indonesia itu, mereka itu memuji kita bahwa santun dan yang lainnya. Padahal kita belum berbahasa. Kita bergestur saja. Ada orang, kita tuh senyum. Ya termasuk kita, ada orang yang belum dikenal senyum. Itu adalah budaya. Dan itu lahir dari sebuah kebiasaan dan pembiasaan. Belum lagi gestur itu ditambah dengan bahasa. Senyum, bagaimana kabarnya. Sehat, sehat. Itu bagian kebiasaan dan itu dibentuk dari bahasa. Walaupun bahasanya tidak semua verbal, ada bahasa, ya body language, ada bahasa verbal. Sebuah bahasa yang digerakkan oleh wargan tubuh. Tapi itu bahasa. Nah, ini yang menjadi sebuah catatan khusus. Catatan khusus bagi saya tentunya dan bagi Anda semua, kawan-kawan semua, apalagi selaku guru bahasa Indonesia. Membiasakan. Membuat sebuah kebiasaan. Membuat anak-anak itu dibiasakan berbahasa Indonesia. Walaupun memang sulit. Memang sulit. Bahasa Indonesia mana sih yang dikatakan bahasa Indonesia yang baik, Kang? Ya bahasa Indonesia sesuai eja. Sesuai dengan Puebi, begitu. Setelah eja dia dihapuskan berapa 40 sekian tahun, muncul lagi Puebi, begitu. Ya memang harus sesuai dengan itu, walaupun sulit. Seperti kita menjadi moderator, atau pemateri, atau apapun. Ya itu kita harus dibiasakan bahasa dengan baik. Ingin itu berbahasa seperti bahasa prokrem, bahasa gaul, untuk mendekatkan, itu sebenarnya tidak jadi masalah. Tapi memang saat kita berada di kondisi formal, menuntut kita secara bahasa dan gestur formal, ya gunakan bahasa Indonesia dengan baik. Dalam mengajar pun sama seperti itu. Tapi terbayang seandainya mengajar, menggunakan bahasa yang memang sesuai dengan kagidah itu, anak-anak akan kaku dan bosen. Maka tentu saja ada. Tapi dalam konteks belajar berbahasa, ya seperti itu. Apalagi kawan-kawan, kalau belajar bahasa, mata pelajaran bahasa Indonesia itu kan berbasis teks. Sekarang di SMP, di SMA, berbasis teks, maka tidak akan jauh dari teks. Dari teks itu kan banyak yang harus dipelajari. Struktur teks, kebahasaan, dan yang lainnya. Di situ nanti perinterpretasian atau mengejawantahkan dari teks itu nanti menjadi sebuah bahasa yang baik. Anak-anak menganalisi strukturnya setelah itu kebahasaan. Nah itu sebenarnya nanti bisa diaplikasikan dalam mereka berbahasa. Ya mudah sekali lah bahasa Indonesia itu kan dikatakan, yang dapat dikatakan tingkatan mahir. Saya saja ketika UKBI pada saat itu, UKBI pertama masih semenjana, masih di tengah-tengah. Saya heran kenapa saya di semenjana, kenapa saya padahal sudah mengisi dengan baik. UKBI kedua barulah bisa dinyatakan baik, walaupun belum amat baik, belum A. Ternyata sulit. Padahal saya kuliah 4 tahun, kok saya memerhatikan ketika Bu Panca menerangkan, Pak Setiawan, Pak Aris, Bu Titin, Bu Nine dulu, tapi kenapa pas UKBI tiba-tiba jong semenjana? Nah ini tentang kemahiran, tentang pemahaman terbaasa Indonesia buat tidak mudah. Tapi ketidakmudahan ini tidak menjadi hal yang menjadi kita pesimis. Sudahlah pesimis begitu ya. bahasa Indonesia orangnya sekumaha orang, ya tidak, tetap pembelajaran harus. Maka fakta-fakta bahasa di bahasa Indonesia memang ada beberapa hal yang mengejutkan. Ternyata bahasa kita itu sudah menjadi hal yang menarik di dunia. Saya pernah melihat di Instagram resmi Kemendikbud, bahwa ada beberapa fakta bahasa Indonesia bahwa yang pertama kalau tidak salah, bahasa Indonesia itu masuk urutan 9, bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Dunia, ke-9. Ya saya rasa itu hal yang sangat luar biasa. Kita urutan 9, bahasa yang banyak digunakan. Ada juga di negara tetangga kita yang masih ASEAN, di Vietnam bahasa kita itu menjadi, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua. Kedua. Di kota apa? Saya lupa. Termasuk di kota itu, itu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Bahkan di beberapa kota di Vietnam, bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua penuturnya. Karena itu tadi isi listening enak. Berasal dari lingua perangka, sebuah bahasa pengantar, bahasa yang renyah menurut saya. Itu burih bahasa Indonesia itu. Terus, bahasa Indonesia itu, faktanya memang, untuk si penutur itu fleksibel. Lidahnya itu tidak susah. Kalau bahasa Arab itu tidak sikol. Tidak berat. Kalau orang-orang Arab itu kan, ada ketika dia merasakan berat, mengucapkan beberapa huruf. Bahasa Indonesia itu tidak fleksibel saja. A, I, U, E, O, E-nya itu, vokalnya itu ya segitu. Walaupun misalnya kawan-kawan kita di Sumatera Utara, khususnya di Medan, Batak, mereka kan tidak bisa menambahkan vokal E. Semua jadi E. Ledeng jadi ledeng. Tapi kan itu adalah sebuah hasana dialetika menurut saya. Dan E itu kan memang muncul dari beberapa vokal di bahasa suku kita. Vokal yang sebenarnya A, I, U, E, O itu. Dan seperti di Diftong, kalau kawan-kawan sudah belajar tentang Diftong, kalau di Tajwin Madlain, itu ya, itu adalah sebuah kekayaan untuk kita. Bahkan di Sunda ada yang namanya A, A, I. Tapi bukan A, I. A, I, begitu kan. A, I, dan yang lainnya. Itu kan adalah sebuah, menurut saya sebuah kekayaan dari bahasa Indonesia. Dari bahasa Indonesia. Beberapa bahasa yang mudah diucapkan, Diftong saja yang ada dua vokal bergabung, kita bisa ungkapkan. Kalau di Arab, orang-orang Arab, kadang ada menemukan sikol, berat untuk melafalkan. Ada lagi hal yang luar biasa, di fakta bahasa Indonesia itu, pernah diputar di luar angkasa. Pada 1977, 1977 diputar melalui rekaman piring hitam di satelit Voyager NASA. Jadi bahasa Indonesia pernah diputar di sana. Ya, tidak semua bahasa kan pernah diputar di luar angkasa, kita mah sudah begitu. Dan ini yang paling saya temukan, yang teman-teman juga, kawan-kawan juga mungkin, entah baru dengar atau sudah, memiliki keunikan dalam ejaan angka. Jadi begini dalam bahasa Indonesia itu. Kalau ada angka yang berup awalnya S, pasti kalau dijumlahkan hasilnya 10. Contoh, 1, kan itu dari S, dengan 9. 1 tambah 9, 10. 2 dari D dengan 8. Dari D 2 tambah 8, 10. Gitu kan? Jadi apa ya? Satu lagi, ada mungkin 3 T dengan 7, 7 tambah 3, 10 juga. Begitu. Terus berapa ya? 4. 4 dengan 6. 4 dengan 6. 4 tambah 6, 10. Begitu kan? Jadi, apa ya? Ya, menurut saya unik begitu ya. Itu sampai ada yang meneliti sebagainya itu. Dan saya juga, oh iya, oh iya benarnya gitu. 8. Begitu kan? Dari D 2 sama itu 10. Itu kan keunikan. Nah itu sebuah apa ya? Ya khasanah kekayaan kita. Enggak semua bahasa punya. Bahkan bahasa Indonesia itu sebenarnya, kemarin di 2015 itu sudah dibahas bahwa akan menjadi bahasa bahasa yang dipakai di ASEAN. Jadi pertemuan-pertemuan di ASEAN akan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ASEAN. Walaupun sampai sekarang masih dikaji sebagai, ya masih ada apa ya, ada kesempatan penuh lah bahwa bahasa Indonesia nanti bisa dipilih oleh seluruh negara ASEAN sebagai bahasa persatuan, bahasa perdagangan, bahasa ekonomi. Itu ada yang sepakat, ada yang tidak loh kawan-kawan. Mengapa? Karena ada yang mengatakan bahwa, ayo sepakat bahasa Indonesia itu nanti jadi bahasa ASEAN. Mereka orang Malaysia, Vietnam, Filipina, yang lain mereka belajar bahasa Indonesia. Dan nanti pertemuan itu di ASEAN pakai bahasa Indonesia. Tapi ada juga yang tidak sepakat. Secara politis, secara politik, secara pertahanan dan keamanan. Ya logikanya kalau bahasa kita nanti dikuasai oleh semua negara, jebol dong, sandi-sandi kita, politik kita, ketahanan kita, awal-awalam. Secara kajian, apa, intelijen, dan yang mungkin kita awam. Tapi sebagai pengguna bahasa ya, ya kita senang-senang saja lah ketika bahasa. Jadi kita kalau liburan ke Malaysia, ribet lagi kan. Tidak usah ribet-ribet lagi membawa kamus prietan. Tidak usah. Mereka sudah tahu. Sama seperti halnya ini fakta di salah satu negara di Eropa, di Perancis, khususnya di Paris. Di Paris itu, kawan-kawan yang saya ketahui bahwa turis itu harus dapat memahami bahasa sana, bahasa Perancis. Ya kalau orang Eropa misalnya ke Bali, kan yang belajar bahasa Inggris itu kita sebagai orang yang itu melayani. Kalau di sana ke Bali, kita sebagai turis ya harus bisa bahasa Perancis. Karena mereka memegang teguh sama anak bahasa itu. Jadi para pedagang ke sana, ya kalau bahasa Inggris tidak pakai bahasa Perancis. Kami hanya melayani yang bahasa Perancis. Di sebagian. Itu menurut saya unik juga. Karena mempertahankan bahasanya. Kalau di kita kan ada bule sedikit kita sok-sokan Inggris. Padahal bule tersebut sudah belajar bahasa Inggris 8 tahun dan lebih pasih dari kita. Ya kan? Ada orang bule wah kita sok Inggris. Padahal kita si bule 8 tahun di Jawa Tengah. bisa bahasa Jawa. Nah itu kan adalah itulah salah satu apa ya. Kadang kita fobia juga. Ketakutan bahwa bahasa Indonesia itu tidak dipahami. Ya bahasa Indonesia menarik. Ya buktinya itu diunpas. Sering sekali ya. Banyak sekali mahasiswa dari Cina dari yang lainnya. Itu ya bahasa kita menarik. Saya pernah punya teman di 2009 dulu. Namanya siapalah Cina. Begitu ya. Tapi di nama Indonesia jadi Sandra. Saya ngobrol. Sekarang dia udah S2. saya juga kalah. Sandra kenapa kamu belajar bahasa Indonesia? Enak belajar bahasa Indonesia itu. Nanti saya belajar di Cina. Saya mengajar bahasa Indonesia di Cina kepada anak-anak. Gajinya besar. Seperti itu kan. Jadi hal-hal yang saya temukan juga begitu ya bahwa bahasa Indonesia memang luar biasa. Nah maka ketika menjawab tema yang dilontarkan apakah bahasa Indonesia terasingan jangan sampai. Itu tanggung jawab kita. Nah maka di slide selanjutnya Teh. Di slide selanjutnya yang dirilis oleh Badan Pengembangan Bahasa ada tiga kalimat yang menjadi dasar pengetahuan kita dan aplikasi kita. Nah ini kan dikeluarkan oleh Badan Bahasa kita ya pengembangan bahasa bahwa utamakan bahasa Indonesia lestarikan bahasa daerah kuasai bahasa asing. Kita bukan fobia, bukan takut terhadap penggunaan bahasa asing tidak sama sekali. Bahwa bahasa asing itu juga penting perlu kita kuasai. Nah tapi tiga kalimat ini ya kita harus pahami dan aplikasikan bahwa utamakan bahasa Indonesia. Maka yang menjadi utama dalam proses apa namanya berbahasa ya bahasa Indonesia bahasa Indonesia yang baik. Dan bahasa daerah yang sangat luar biasa kaya di kita ya kita harus lestarikan. Bagaimana cara melestarikan bahasa ya dipakai. Melestarikan bahasa itu ya dipakai. Dalam konteks-konteks tertentu dalam cip-cip tertentu. Pada saat gini dalam melestarikan bahasa pada saya studi kasuskan ada orang Garut orang Bandung orang Sumedan mereka sedang wisata di Jogja. Ketemu di Jogja dan di Malioborok. Tiba-tiba aduh orang Bandung bahasa Sunda di mana kan di Garut tapi di Bandung ngobrol kan. Itu adalah salah satu mestarikan bahasa daerah pada konteks yang tepat. Dia sedang ada di Jogja yang notabene bahasanya bahasa Jawa tapi dapat panggil menajem orang Sunda ketemu dengan orang selama ngobrol dengan orang Sunda itu salah satu mestarikan budaya bahasa daerah. Itu konteksnya tepat. Itu tepat sekali. Tapi kalau kita sebagai orang Sunda tiba-tiba kita menawar pedagang di Maribola yang memang tidak paham bahasa Sunda kan kiri sabaraha mau nyambung nepi kemana. Nah itu konteks tidak tepat dalam mestarikan bahasa daerah. Maka utamakan bahasa Indonesia di situ. Nah begitu pun dengan puasai bahasa asing. Ya kawan-kawan yang mempunyai minat yang luar biasa untuk mempelajari bahasa asing ya pelajari. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang memang sudah dipakai di mana-mana ya kalau kita ke bandara ke terminal tempat apa namanya pesawat mendarat di situ ya selalu ada keterangan bahasa Inggris di bawahnya. Kedatangan stransnya di bawahnya ada bahasa Inggris dan yang lainnya itu karena memang dinyatakan penting. Tapi tetap bahasa Inggris harus sebagai bahasa utama kita. Dan kalau di SMP itu ya kawan-kawan sudah tahu mungkin ya kalau di SMP itu pelajaran bahasa Inggris itu jamnya paling banyak 6 jam pelajaran yang lainnya 5, 4, 2 bahkan gitu. Bahasa Inggris itu 6 karena saking pentingnya 6 jam saya juga ngajar gitu kadang bosen gitu ketemu anak-anak gitu. Samminggu itu 6 jam masuk 2 jam 2 jam 2 jam mungkin anak-anak juga bosen melihat saya begitu udah genep jam tapi itu bagian dari upaya gitu upaya untuk menjadikan bahasa Indonesia biasa walaupun memang sulit. Itu saya rasa slide selanjutnya teh. Ya maka saya mengatakan bahwa indikasi seseorang berbudaya adalah saat ia berbahasa dan terkontemplasi dengan sikapnya. Saya melihat orang itu seperti ini saja. kalau orang itu berbudaya kalau orang itu mempunyai adat kebiasaan yang baik lihat saja dari bahasanya bahasa yang dipakai dan sesuai tidak terkontemplasi tidak dengan sikapnya. Jadi kalau ada orang yang berbahasa mari jung-jung tinggi bahasa Indonesia saya lihat sikapnya. Kalau sikapnya tidak menjung-jung tinggi bahasa Indonesia berarti itu bukan orang yang berbudaya. Maka dalam agama ya mohon maaf teman-teman yang bukan agama Islam dalam agama Islam kan kita tidak boleh sekali-kali menjadi orang klasik mengatakan satu hal tapi kita tidak melakukannya. Itu tidak boleh. Sangat-sangat tidak boleh. Ayu sholat maneh-nah sholat itu tidak boleh. Maka saya rasa salah satu indikasi seseorang mempunyai budaya etika moral yang baik adalah ketika ia berbahasa dan bahasanya itu nyambung terkontemplasi dengan sikapnya. Jadi tidak munafik juga. Bahasa yang baik tentunya bahasa Indonesia sesuai dengan kaedah. Itu saja kawan-kawan dari saya saya terlalu lama mohon maaf inginnya sih ngobrol tapi mudah-mudahan bisa ngobrol lah. Dibuang saja tes lainnya sudah. Sekarang kita coba diskusi, coba ngobrol tentang mungkin ada masalah yang harus dipecahkan, problem solving ada. terima kasih terima kasih untuk sementara kawan-kawan izin minum. Baik, Alhamdulillah terima kasih banyak kepada materi atas materi yang telah disampaikan ya. Maja Awro ya teman-teman semuanya hari ini kita dapat ilmu yang baru ya tentang kebahasaan tentang bahasa Indonesia jadinya kita reminder lagi gitu. Jadi mengingat lagi bahwa penting banget kita untuk melestarikan bahasa Indonesia ini gitu. Nah, dari materi tadi yang sangat menarik itu pasti ada yang Akang PT tanyakan. Maka dari itu mari kita masuk ke sesi tanya-jawab ya. Nah, dari Akang PT silakan jika ingin ada yang bertanya silakan untuk ice hand atau diketik di kolom chat ya tanyakan saja silakan Tidak hanya bertanya ya barangkali ada yang mau mengungkapkan pendapat atau pengalaman boleh kalau itu juga pertanyaan kalau ada yang bisa jawab saya jawab-jawab kalau tidak ya mungkin saya PR-kan lah ya nanti atau bisa dijawab dengan teman-teman soalnya saya deg-degan kalau dengan mahasiswa pertanyaan itu selalu kritis menusuk pada nalaga pada nalaga ayo siapa yang ingin ditanya silakan atau ingin menyampaikan sesuatu perusahaan tentang bahasa Indonesia boleh ini ada saya Nabila silakan saya Nabila boleh di amin silakan ada 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 tiga orang yang pernah nanya ya kami ini pertama saya Nabila saya Nabila dulu ya silakan saya Nabila baik moderator kok suaranya laki-laki ya pakai akun boleh ya ya lanjut ya perkenalkan saya Lukman Hakim dari maksudnya PBSI angkatan 2019 izin bertanya untuk Akang Egi yang Masya Allah tadi materinya cukup membuka kita bahwa kita memang harus membudayakan bahasa Indonesia dan bangga dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ingin saya tanyakan karena yang saya rasakan mungkin teman-teman yang disini juga merasakan bahwa bahasa asing itu enak loh jika diucapkan gitu maksudnya lebih simpel dan memang sudah jadi enak kalau dipakai ngobrol sehari-hari gitu tapi kadang-kala di lingkungan terutama untuk pemerhati bahasa Indonesia yang panatik sekali gitu ya yang nge-pense banget dengan bahasa Indonesia mungkin dan agak kurang agak sinis mungkin ya terhadap bahasa asing ketika kita mengirim pesan atau membuat status WhatsApp ataupun di IG ketika ada suka sinis gitu nah padahal memang kalau yang kita rasakan bahwa bahasa asing itu sekarang kalau meng-Indonesia pun gitu ya gak salah-salah banget dengan adanya bahasa asing nah itu mungkin jika kita menemukan hal seperti itu bahwa bahasa asing masuk di Indonesia dan penggunaannya oleh orang Indonesia itu dipandang sebagai suatu kesalahan padahal memang masih ada loh sisi positifnya nah itu biar kita mensosialisasikan atau menanggapi hal seperti itu bagaimana gitu bahwa bahasa asing itu tidak selamanya negatif jadi saya belum bisa memberikan jawaban atau tanggapan kepada orang-orang yang mungkin mengkritik tentang bahasa asing itu salah benar-benar salah dalam penggunaannya oleh bahasa Indonesia itu mungkin seperti itu kan mungkin sebelumnya kan mau langsung dijawab aja satu-satu aja saya saya lupa orangnya jadi baik silahkan siapa tadi Kang Lukman eh Kang Lukman betul ya ada satu hal yang yang saya garisbohi bahwa ketika kita menggunakan bahasa asing itu terlihat lebih enjoy lebih nikmat lebih mudah kenapa Kang Lukman bisa seperti itu saya garisbohi bahwa itu soal kebiasaan maka seseorang itu ketika sudah terbiasa dalam satu hal dia enjoy dia tidak merasa ada beban dan yang lain maka bahasa asing yang digunakan adalah sebuah atau satu hal yang memang sudah terbiasa ketika bahasa asing itu diganti dengan bahasa Indonesia misalnya untuk membiasakan sebenarnya bahasa Indonesia nanti akan terbiasa dan menurut saya Kang Lukman tidak ada larangan dalam menggunakan bahasa asing baik dalam tuturan langsung atau kita mungkin buat status di IG di apa namanya di Whatsapp itu tidak ada ada pun misal yang sinis dan yang lainnya di satu sisi saya senang Kang Lukman kenapa saya senang masih ada orang-orang yang punya nasionalisme atau yang punya sebuah pemikiran bahwa gitu kan lah makin bahasa asing lah tuh makin bahasa Indonesia lah disini satu saya senang tapi di sisi lain hal tersebut tidak juga mendasari bahwa kita melarang orang menggunakan bahasa asing tidak ada tidak ada di undang-undang gitu walaupun pada masa Soekarno kan pernah bahwa lagu-lagu asing itu dilarang gitu untuk masuk ke Indonesia agar tidak membuat apa namanya paradigma atau sudut pandang orang-orang Indonesia pada saat itu kebarat-baratan tapi saya yakinkan bahwa tidak ada yang melarang bahasa asing itu untuk digunakan nah jadi kalau menurut saya mungkin ada itu Kang Lukman ada dimana kita menempatkan sesuai konteks dan bahasa Indonesia itu pun sesuai dengan konteks kalau menurut saya ya dimana kita tempatnya karena kan ada peribahasa dimana bumi dipijak disitu langit dijung saya melekat sekali kalau pada saatnya memang kita sedang berkumpul dengan orang-orang ya wah ini orang-orang bahasa Indonesia dan yang lainnya ya memang mungkin mungkin saja yang tadi katakan kan atik terhadap bahasa Indonesia ya mungkin saja kita harus menghadirkan sebagai penutur bahasa Indonesia yang baik tapi kalau dengan teman saya rasa tidak ada masalah dan bahasa Indonesia pun banyak yang digunakan oleh ya kita sebagai penutur bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaida begitu kamu aneh banget sih gak ada kata banget begitu kan kamu ini dong dan itu kan penutur-penutur yang kadang muncul dari sebuah penutur yang apa-apa begitu tapi pada saat kondisi formal maka dituntut kita untuk berbahasa sesuai dengan kaida sesuai dengan aturan walaupun itu berat berat karena tidak semuanya ya kita kita coba saja lah T. Sita T. Kang Lukman untuk mencoba kemahiran berbahasa berikan saja waktu 5-10 untuk berpidato di depan umum dengan bahasa lamut Uga Ege banyak kita belum mahir udah itu saja kalau banyak beberapa kata yang memang belum sesuai dengan kaidah ya kita belum mahir kita harus akui termasuk saya belum mahir dalam bahasa Indonesia kemahiran itu kan diperlihatkan oleh bagaimana cara menuturnya ya kita lihat saja guru-guru kita dosen-dosen kita itu kan luar biasa dalam berbahasa sudah manis begitu kan ada pun setuk sedikit ada pun itu mungkin saja bagian dari apa namanya pencairan suasana bahwa dalam proses belajar-mengajar pun tidak boleh terlalu kaku bahasa ini itu akan akan jauh dari istilahnya itu mungkin Kang Luqman yang bisa saya jawab atau pendapat saya mungkin mudah-mudahan tidak puas Kang Luqman kami-kami Kang Luqman untuk puasnya biar mencari kembali kita ke penanya selanjutnya ya kan ya siap kepada Kang Farhan silakan Kang Farhan baik terima kasih Ibu moderator berkelanakan lebih 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya M Farhan dari angkatan 2018 izin bertanya pada Kang Egi Kang mengenai bahasa persatuan bahasa Indonesia itu kan sudah dibubuhkan dalam Sumpah Pemudaya nah itu tuh bahasa persatuan itu apakah sudah merata ke semua wilayah di Indonesia ataupun belum seperti itu soalnya mengapa saya juga sempat melihat juga di di daerah saya ataupun di daerah timur sana daerah Papua ataupun daerah yang istilahnya yang daerah pelosok itu belum mengetahui secara secara lengkap mengenai bahasa Indonesia masih menggunakan bahasa yang lebih dominan menggunakan bahasa daerah itu mungkin ada apa ya ada faktor sosial linguistiknya sosial linguistiknya mungkin Kang ya pertanyaan pertanyaan saya itu seperti itu Kang mantap ini langsung aja ya Bu Moderator ya saya agar agar kelihatan baik Kamparan orang mana memang orang orang Sukabumi Kang Sukabumi oh iya Sunda ya Sunda kalau di Sukabumi masih Sunda ya gitu maksudnya banyak masyarakatnya masih pakai bahasa Sunda ya masih masih Kang Sunda Sunda lemes Sunda lemes ya Alhamdulillah jadi pertanyaannya merata atau tidak kalau dikatakan merata maka yang harus diiris menurut kajiannya adalah tadi Kang sesuai dengan konteks karena bahasa Indonesia itu judulnya saja itu yang di di Sumpah Pemuda itu adalah bahasa persatuan maka konteksnya adalah ketika orang dari Sabang sampai Merauke berkumpul maka wajib bermakai bahasa Indonesia kalau ada hilang apa pun tapi pada saat Farhan ngobrol dengan para tetangga di Sukabumi pakai bahasa Sunda itu tidak haram karena konteksnya pada saat itu adalah orang-orang yang mempunyai satu label bahasa begitu itu menurut saya nah pertanyaannya sudah merata atau belum karena di timur sana ada yang belum bisa bahasa Indonesia loh Kang bahkan tidak kenal bahasa Indonesia nah tadi kembali pada sebuah kebiasaan pembiasaan yang menjadi biasa tidak dibiasakan maka kebiasaan yang muncul adalah bahasa daerah bahasa suku yang didengar yang digunakan begitu apakah itu salah tidak juga yang harus ditanyakan itu Kang Paran adalah merata atau tidak pendidikan kita di Indonesia saya jawab itu belum begitu kalau ditanya tentang bahasa saya agak bingung menjawabnya tapi kalau ditanya oleh Kang Paran sudah merata belum Kang pendidikan Indonesia belum Pulau Sumatera Jawa Kalimantan sampai Papua belum merata maka akan berpengaruh pada bahasa karena bahasa Indonesia sebagai pengantarnya itu adalah pendidikan begitu seandainya tidak ada pendidikan yang menyentuh rana-rana kawan-kawan di sana itu pasti yang gak akan bisa begitu nah kan Kang bahasa Indonesia itu mungkin dari penuturnya iya begitu dan itu dipelajari nah saat pendidikan belum merata di Indonesia ya akan sulit nah kalau bicara Sumpah Pemuda 28 kan 1928 maka kan kawan-kawan mengenal juga ada Kongres Bahasa Indonesia kedua ya itu kalau tidak salah tahun 54 1954 sama 28 Oktober saya Kongres bahasa pertamanya saya lupa tapi yang Kongres bahasa keduanya itu kan di 1954 28 Oktober kalau tidak salah itu dimana ya saya lupa di Medan atau dimana ya kalau tidak salah nah disitu kan Kongres itu intinya hasilnya itu adalah para pemuda dan para ahli bahasa sudah menekankan sudah bulat sudah fix fix Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan gak bisa diotak atik lagi itu sudah jadi warisan dari 1928 nah di Kongres bahasa kedua itu sudah diakinkan diketok palu difikskan bahwa bahasa Indonesia akan belum merata mengapa karena pendidikan di Indonesia juga belum merata tapi ini tidak akan jadi masalah ketika memang bahasa Indonesia tidak dipakai maaf oleh saudara-saudara kita dari Papua mungkin karena misalnya orang Papua ngobrol dengan orang Papua itu tidak akan jadi masalah tapi suatu saat orang Papua tersebut ngobrol dengan Kamparan orang Sukabumi dengan bahasanya masing-masing itu masalah maka bahasa Indonesia sebagai jalan tengah bahasa persatuan kurang lebih begitu Kang Farhad mudah-mudahan tidak puas agar mencari kembali hebat pertanyaannya luar biasa mohon Kang Farhad siap baik ada dua penanya lagi Kang disini siap kepada Kang Ferli dulu ya Kang Ferli silahkan Kang Ferli oh katanya lagi Ajan dulu mungkin yang yang di kolom chat dulu aja ya Kang oh iya ada yang di chat ya kenapa di chat ya bentar lagi Ajan kata Kang Ferli bentar lagi Ajan katanya Ajan nah ini dari Kang Indra siap dibacakan dulu ya Assalamualaikum perkenalkan saya Indra Lesmanur yang tangan 20 izin bertanya Kang bolehkah dalam pengajaran bahasa Indonesia cara penyampaian terhadap siswanya boleh menggunakan kode seperti itu Kang dari Kang Indra siap Kang Indra angkatan 20 Kang Indra orang mana saya mau tahu Sunda juga ya masih Sunda gitu ya orang Sunda gitu ya orang Sunda orang Sunda orang gede bagi katanya Kang oh orang Bandung Persi Baina Kang jam 8 kade jeng Persija nonton bareng dan telepon ya boleh bolehkah dalam pengajaran bahasa Indonesia cara penyampaian terhadap siswanya boleh menggunakan alih kode kalau saya katakan tidak boleh serasa mendikte ya Kang tapi kalau saya katakan boleh saya seolah-olah mengkhianati tata cara mengajar dengan baik begitu jadi ini berapa namanya kembali pada masing-masing hanya begini Kang kalau belajar bahasa Indonesia itu selain tekstual terus saya ngirim ke tugas oh iya tepina betul tugas apa tuh aku juga belum ada yang sedang itu tugas ya sampai mana tadi jadi dalam dalam bahasa Indonesia itu memang bukan perkara tekstual saja tapi kontekstual maka ketika tekstual dalam bahan ajar buku ajar salindial dan buku paket dan yang lainnya sudah secara kontekstual pengajaran bahasa oleh seorang guru ya bahasa Indonesia juga begitu alangkah lebih baiknya begitu jadi memang hal ini tapi saya juga kadang suka keceplosan dalam dalam apa namanya dalam mengajar begitu ya ada saja keceplosan ini kan fenomena ada alih kode campur kode itu kan fenomena ada sisipan bahasa satu secara klausa atau unsur bahasa lainnya ke bahasa yang lain entah itu misalnya bahasa Inggris atau bahasa Sunda bahasa Jawa begitu kan tapi kita kemarin saya terakhir MGMP dengan guru bahasa Indonesia di dalam MGMP itu dikatakan bahwa kita dituntut berupaya untuk mengajarkan bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia yang baik karena kita sebagai role model sebagai contoh bahasa Indonesia jangan sampai kita nah mari kita bahasa Indonesia yang baik bening bapak bahasa nah gitu bening itu jadi saya kadang selalu berhati-hati nah tolong matikan infokusnya tiba-tiba misalnya kecetuk tolong matiin infokusnya eh bapak nah matiin kan matikan wah itu tuh akan kembali pada kita itu belum alih kode itu belum campur kode itu masih bahasa Indonesia tapi kurang tepat sudah diprotes apalagi kalau di alih kode atau campur kode ke bahasa yang baik berupa klausa kalimat dan yang lainnya tapi saya rasa ini tidak dikatakan haram kalau bahasa saya jadi alih kode atau bahkan campur kode itu tidak jadi masalah sebagai lokal wisdom kita kekayaan-kekayaan lokal kita suku kita jadi menurut saya tidak masalah hanya memang sesuai dengan ya kebaikan gitu kebaikan bersama bahwa mengajarlah bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia yang baik yang tepat begitu Kang Indra mudah-mudahan tidak puas Kang Indra mohon pertanyaannya seperti itu ya Kang Indra ya semoga selamat sampai berjalan ya Kang Indra oh iya lagi di jalan Kang Indra ya kemana Kang ada lagi nih Pak nambah lagi eh Kang pertanyaan oh banyak jangan banyak-banyak siap Kang Indra lancar lanjut kita yang dicek dulu aja ya Kang ya nah ini dari Selisma Assalamualaikum Waalaikumsalam perkenalkan nama saya Selisma Wati izin bertanya Kang kenapa bahasa asing sulit masuk ke Indonesia terutama daerah pelosok apakah mereka ingin berpegang terlalu dengan budaya mereka atau mereka tidak ingin terpantaminasi oleh budaya asing dan menolak pengajuan globalisasi terima kasih Kang mantap Selisma kawan-kawan kita garis bawah ini kenapa bahasa asing sulit masuk ke Indonesia terutama ke daerah pelosok pertanyaan saya banyak tidak orang asing yang mau ke pelosok itu saja kalau ingat bahasa masuk ke daerah suatu negara itu adalah dibawa oleh si penutur dibawa oleh orangnya bahasa tidak ojol-ojol bisa masuk pasti ada orangnya pertanyaan saya ada tidak boleh yang mau ke pelosok ada ada tapi tidak banyak bahkan mereka para orang asing yang masuk ke pelosok itu di Bali justru mereka yang ingin mempelajari bahasa daerah bahasa Indonesia begitu jadi mohon izin di tempat saya sudah azan kita tunggu beberapa menit untuk mendengarkan atau menyimak azan terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.